Intro Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan rapat sinkronisasi aspirasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama empat anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, GKR Hemas mengatakan NTT memiliki banyak potensi yang dapat diandalkan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal yang dijadikan harapan kita untuk bagaimana NTT ini mencantangkan sebagai Provinsi Pariwisata di tahun 2018 tentu kita juga menjadikan pendekatan bahari dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan tata kehidupan masyarakat juga hal yang perlu harus kita dorong. Sebagai provinsi yang berbasis kepulauan, NTT memiliki potensi yang sangat menjanjikan seperti wisata bahari, tenun ikat, potensi sumber daya mineral, serta tanaman cendana yang menjadi identitas Provinsi NTT. Saya lihat bahwa ternyata memang NTT ini potensinya cukup besar. Khususnya kita juga harus menyiapkan bagaimana sumber daya manusia yang ada dan juga fasilitas untuk kesehatan. GKR Hemas berharap dengan adanya sinkronisasi dengan daerah, DPD RI bisa membantu akselerasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Di waktu yang sama, diselenggarakan juga rapat konsolidasi di Provinsi Bengkulu yang dihadiri Wakil Ketua DPD RI, Faruk Muhammad, beserta anggota senator asal Bengkulu. Tim Liputan, Kabar Senator.